Intro Shalom Kids PPL Di tahun yang baru ini kita akan sama-sama mulai memperkatakan visi tahun 2022 Adik-adik ikutin ya Kids PPL siap bangkit menjadi terang bagi sesama Sekali lagi ya adik-adik ikut ya Kids PPL siap bangkit menjadi terang bagi sesama Shalom teman-teman semua Wah Shian hari ini sudah hari minggu Waktunya kita beribadah Wah hari ini Shian suka cita? Suka cita banget dong kakak Sama kakak juga suka cita Karena hari ini kita mau beribadah Mau memuji Tuhan Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan tentang knowing God Shian Shian tau gak Tuhan kita tuh Tuhan siapa? Tuhannya kita, Allah kita Iya Allah kita Tuhan Yesus Nah hari ini kita mau belajar lebih lagi mengenai Tuhan Yesus Mengenal Tuhan Yesus Knowing Tuhan Yesus Knowing God yang kita punya ya Oke tapi sebelum kita beribadah Kita mau berdoa dulu ya Shian ya Mari kita lipat tangan kita Kita tutup mata kita Tuhan Yesus terima kasih banyak buat berkat Tuhan hari ini Kami bisa beribadah Kami bisa bertemu di hari yang suka cita Di hari yang Tuhan sediakan untuk kami bisa beribadah dengan baik Tuhan Yesus berkati dari awal Pertengah sampai akhirnya Biarkan Tuhan Yesus disenangkan atas pujian dan penyembahan yang kami naikkan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami siap memuji Tuhan Hallelujah Amin Oke dadah Adik-adik hari ini kakak seneng banget Bisa memuji Tuhan Balangkan adik-adik yang ada di rumah Sekarang ayo kita memuji Tuhan bersama Dengan penuh semangat ya Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan Mari kita bersuka Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan Mari kita bersuka Di dalam Tuhan Bersuka Di dalam Tuhan Bersuka Bersuka dalam Tuhan Mari bersuka Bersuka cinta Bersuka 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 dalam Tuhan Sekarang bersuka 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 cinta Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan Mari kita bersuka Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan Mari kita bersuka Di dalam Tuhan Bersuka Di dalam Tuhan Bersuka Bersuka dalam Tuhan Mari bersuka Bersuka cinta lang Bersuka Bersuka dalam Tuhan Karena bersuka Bersuka cinta lang Bersuka Bersuka dalam Tuhan Nabi bersuka Bersuka cinta lang Bersuka Bersuka dalam Tuhan Sekarang bersuka Bersuka Chemo Bersuka 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 Cinta lang Setinggi tingginya langit Lebih tinggi kasih Yesusku Sedalam-dalam lautan Lebih tinggi kasih Yesusku Selanjutnya kita pelangi Lebih tinggi kasih Yesusku Kasih Yesus, oh kasih Yesus Pengalahkan segalanya Kasih Yesus, oh kasih Yesus Pengalahkan segalanya Tinggi tingginya langit Lebih tinggi kasih Yesusku Sedalam-dalam lautan Lebih dalam kasih Yesusku Selanjutnya kita pelangi Lebih tinggi kasih Yesusku Kasih Yesus, oh kasih Yesus Pengalahkan segalanya Kasih Yesus, oh kasih Yesus Pengalahkan segalanya Kasih Yesus, oh kasih Yesus Pengalahkan segalanya Yuk adik-adik semua Kita siapin hati kita Untuk lebih sungguh-sungguh lagi Membeliakan nama Tuhan Kini ku tahu Ku berharga di matamu Penciptaku yang mulia Bagimu ku istimewa Kau panggil namaku Jadi kesayanganmu Inilah hidupku Ku serahkan bagimu, oh Tuhan Ini hidupku Tuhan Ku bawa padamu Pakailah aku Tuhan Sesuai rencanamu Biar kehendakmu Tuhan Yang jadi di dalam hidupku Kini ku tahu Ku berharga di matamu Penciptaku yang mulia Bagimu ku istimewa Kau panggil namaku Jadi kesayanganmu Inilah hidupku Ku serahkan bagimu, oh Tuhan Ini hidupku Tuhan Ku bawa padamu Pakailah aku Tuhan Sesuai rencanamu Biar kehendakmu Biar kehendakmu Tuhan Biar kehendakmu Tuhan Yang jadi di dalam hidupku Ini hidupku Tuhan Ku bawa padamu Pakailah aku Tuhan Pakailah aku Tuhan Sesuai rencanamu Biar kehendakmu Tuhan Yang jadi di dalam hidupku Ini hidupku Tuhan Ku bawa padamu Pakailah aku Tuhan Sesuai rencanamu Biar kehendakmu Tuhan Yang jadi di dalam hidupku Tak jadi di dalam hidupku Ini hidupku Tuhan Ini hidupku Tuhan Ku bawa padamu Pakailah aku Tuhan Sesuai rencanamu Biar kehendakmu Tuhan Yang jadi di dalam hidupku 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 Biar kehendakmu Tuhan Halo, shalom adik-adik Wah, sekarang kembali lagi Dengan Kak Lisa Apa kabar adik-adik? Kak Lisa senang sekali hari ini Bisa bertemu kembali dengan adik-adik Nah adik-adik Sebelum Kak Lisa akan menyampaikan firman Tuhan Kak Lisa akan ajak adik-adik Untuk mengambil waktu tenang Kita mau siapkan hati kita Untuk berdoa Tapi sebelumnya Tuh, masih ada yang jalan-jalan Masih ada yang baring-baringan Yuk, kita duduk dengan baik Kita mau mendengarkan firman Tuhan Ingat Kak Christine minggu lalu Mengingatkan kita Untuk menghormati firman Allah Ya salah satunya adalah Dengan cara kita duduk dengan baik Pada saat kita akan mendengarkan firman Tuhan Yuk, kita siapkan hati Kita duduk dengan rapi Dan kita akan mulai berdoa Bapak kami mengucap syukur Tuhan Kalau pada pagi hari ini Tuhan masih kasih kami kesempatan Untuk mendengarkan firman Tuhan Mari Tuhan Jadikan kami anak-anak yang taat Anak-anak yang mau mendengarkan firman Tuhan Dan biarlah kami saat ini Mau duduk diam di bawah kaki Tuhan Untuk mendengarkan firman Yang akan disampaikan oleh Kak Lisa Urapi juga bibir mulut Kak Lisa Untuk bisa menyampaikan firman ini Dengan sederhana Sehingga adik-adik bisa mengerti Memahami apa yang Tuhan ingin sampaikan Di pagi hari ini Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam namamu kami berdoa dan bersyukur Amin Oke Nah adik-adik Hari ini Kak Lisa mau menyampaikan firman Tuhan Yang Kak Lisa kasih judul Knowing God Apa itu ya Kak Knowing God Nah tapi sebelumnya adik-adik Kak Lisa mau tanya dulu Apakah adik-adik Tahu ya Tokoh atau idola ini siapa sih? Ada yang tahu? Ya betul sekali Kalian pasti mengenal ya Ini terkenal sekali Namanya siapa kelompok ini? Iya Blackpink Ya Adik-adik pasti sering mendengarkan lagunya Atau bahkan sering melihat sosok Idola ini Gitu ya Ada juga gak yang tahu? Ini siapa? Ada yang tahu? Ya betul Dia adalah seorang youtuber yang sangat terkenal Youtuber cilik yang sangat terkenal Ada yang tahu namanya? Ya Nah nanti adik-adik cari ya Namanya siapa? Dan mungkin juga Kak Lisa tahu Adik-adik udah padat Kenal ini siapa? Ya Nah adik-adik Tadi Kak Lisa udah tunjukkan dua orang tokoh Gitu ya Dan adik-adik bilang Tadi adik-adik mengenal tokoh-tokoh ini Kak Lisa mau tanya Bagaimana sih cara kita bisa kenal dengan tokoh-tokoh yang tadi Kak Lisa tunjukkan? Gimana caranya? Ada yang tahu? Nah adik-adik Kalau adik-adik mengatakan bahwa adik-adik kenal dengan tokoh-tokoh yang tadi Kak Lisa tunjukkan Biasanya apa yang adik-adik lakukan untuk bisa mengenal tokoh-tokoh tersebut? Ya Oke ya Pasti ada yang seringkali mungkin searching Cari-cari di internet ya Tokoh ini tanggal lahirnya tanggal berapa? Usianya berapa? Bahkan pendidikannya apa? Gitu ya Kita akan mencari tahu tentang tokoh idola tersebut Nah adik-adik Apakah adik-adik kenal kepada tokoh itu dan tokoh itu pun mengenal adik-adik? Ya Seringkali kalau tokoh-tokoh itu konser dia akan bilang Halo I love you semua fans gitu ya Tapi apakah menurut adik-adik mereka kenal secara pribadi dengan adik-adik? Belum tentu ya Adik-adik bisa mencari tahu untuk mengenal tokoh-tokoh atau idola-idola tersebut Tapi belum tentu idola-idola tersebut mengenal kita secara pribadi Nah adik-adik Ada satu tokoh yang Kak Lisa mau kasih tahu Tokoh ini adalah seorang tokoh yang mengenal kita secara pribadi Ada yang tahu nggak tokoh ini siapa? Ya betul Tuhan Yesus ya adik-adik ya Tuhan Yesus itu mengenal kita secara pribadi lepas pribadi Dia kenal Kak Lisa dengan jelas Dia kenal juga kepada adik-adik dengan sedetail-detailnya Siapakah adik-adik itu? Tapi adik-adik apakah adik-adik juga mengenal tokoh ini? Apakah adik-adik juga berlaku sama seperti pada saat adik-adik ingin mengenal tokoh-tokoh idola duniawi yang tadi Kak Lisa tunjukkan? Nah kalau kita ingin mengenal siapa Tuhan, siapa itu tokoh idola yang namanya Yesus Apa yang kita perlu lakukan adik-adik? Ya betul yang kita perlu lakukan adalah kita juga mencari tahu Seperti kita mencari tahu identitas, kesukaan dari tokoh-tokoh yang ada di dunia Kita bisa mencari tahunya melalui apa adik-adik? Pasti tidak lain dan tidak bukan adalah dengan membaca firman yang dituliskan oleh tokoh tersebut Ya, Yesus adalah seorang tokoh yang terkenal juga Bahkan dia adalah Tuhan dan Raja Untuk bisa kenal Tuhan Yesus kita mesti sering baca Alkitab adik-adik Ya, dengan kita sering membaca apa yang Tuhan firmankan Kita bisa lebih mengenal Tuhan Yesus Dan dapat bonus lagi Tuhan Yesus mengenal kita secara pribadi Dia kenal adik-adik dan dia juga kenal Kak Lisa Adik-adik Kak Lisa mau ajak adik-adik berpikir sebentar Menurut adik-adik Tuhan Yesus itu siapa sih? Coba masing-masing renungkan dalam hati, dalam pikiran Menurut adik-adik Tuhan Yesus itu siapa? Apakah adik-adik mengenal Tuhan Yesus? Ya, mungkin ada yang bilang Tuhan Yesus itu adalah pencipta Ya, yang menciptakan seluruh dunia Kalau adik-adik baca di kejadian 1 ayat 1 sampai 31 Ya, disitu diceritakan bahwa Allah menciptakan segala dunia dan isinya Ya, sehingga kita tahu bahwa Allah kita Yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah pencipta seluruh alam semesta Itu yang pertama adik-adik Yang kedua Tuhan Yesus yang kita kenal itu juga adalah Tuhan yang penuh kasih Ya, Tuhan yang penuh kasih yang rela menyalipkan dirinya Untuk menyelamatkan dosa-dosa kita Itu yang kedua adik-adik Dan yang ketiga adik-adik boleh baca nanti di Galatia 4 ayat 7 Kita akan buka bersama-sama Galatia 4 ayat 7 Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak Jika kamu anak maka kamu adalah ahli-ahli waris oleh Allah Nah, kalau kita baca di Galatia 4 ayat 7 ini Tuhan itu menganggap adik-adik dan Kak Lisa adalah anak-anaknya Karena kita adalah anak-anak Allah Maka kita adalah ahli waris Ya, nah jadi kalau adik-adik mengenal Allah Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Maka kita akan tahu tiga hal tadi Ya, yang pertama Bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta Semua ini dijadikan olehnya Yang kedua Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih Ya, Tuhan yang menyalipkan dirinya Mati di atas kali salib Untuk menebus dosa kita Dan Tuhan juga mengangkat kita menjadi anak-anaknya Kita adalah anak-anak Sehingga kita beroleh hak waris Nah, itu adalah Tuhan yang kita sembah adik-adik Ya, jadi kalau adik-adik tanya Apakah aku mengenal Tuhan? Adik-adik harusnya sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus Itu secara pribadi Dan untuk lebih dalam kita mengenal Seperti tadi adik-adik Kita harus sering membaca firman Tuhan Supaya kita Gak cuman tahu siapa itu Tuhan Yesus Tapi kita mengenal Tuhan Yesus secara pribadi Ya, caranya bagaimana Untuk bisa mengenal Tuhan Yesus? Caranya tidak lain dan tidak bukan Dengan rajin membaca firman Tuhan Sehingga kita bisa kenal Siapa Allah yang kita sembah Adik-adik Kak Lisa juga mau ajak adik-adik Untuk membuka satu ayat dari Daniel Ya, kita akan buka Dari Daniel 11 ayat 32 yang B Ya, Kak Lisa tunggu Adik-adik buka Daniel 11 ayat 32 B Ya, firman Tuhan berbunyi begini Di Daniel 11 ayat 32 B Tetapi Umat yang mengenal Allahnya Akan tetap kuat Dan akan bertindak Nah, untuk apa kita knowing God? Untuk apa kita kenal Tuhan? Seperti kata firman Tuhan Umat yang mengenal Allahnya Akan tetap kuat Ya, jadi adik-adik harus mengenal Tuhan Yang adik-adik sebah Di dalam nama Tuhan Yesus Supaya adik-adik tetap kuat Tetap kuat buat apa? Tetap kuat untuk bisa melalui Apapun yang terjadi di dalam dunia ini Ya, kadang-kadang pada saat kita belajar Kita mengalami kejadian sehari-hari di dunia ini Enggak semuanya mudah Ya, tapi untuk bisa tetap kuat Dan untuk bisa tetap melakukan tindakan bertindak Kita harus kenal Siapa itu Tuhan kita Ya, dan adik-adik terakhir Ayat terakhir kita ambil dari Hosea 6 ayat 3a Sudah ketemu? Kita akan baca bersama-sama Ini adalah ayat hafalan kita hari ini Kita baca bareng-bareng ya Hosea 6 ayat 3a Marilah kita mengenal dan berusaha Sungguh-sungguh mengenal Tuhan Ya, itu ajakan dari Nabi Hosea Kepada orang Israel Untuk sama-sama mengenal Tuhan Dan sungguh-sungguh mengenal Tuhan Dan buat apa tadi kita mengenal Tuhan? Supaya kita tetap kuat Bisa melalui apapun yang kita hadapi Di dalam dunia ini Ya, nah jadi adik-adik ingat Mengenal Tuhan harus kita lakukan Dengan rajin membaca firman Tuhan Dengan rajin membaca firman Tuhan Kak Lisa percaya adik-adik akan semakin Kenal Tuhan Yesus Kristus Firman Kak Lisa hari ini sampai sekian Mari Kak Lisa ajak adik-adik untuk Lebih mengenal Tuhan Yesus Dengan membaca firman Tuhan Dan kita akan berdoa Lipat tangannya, tutup matanya Bapak kami mengucap syukur Tuhan Untuk firman yang Tuhan sampaikan pagi hari ini Kami sebagai anak-anak Tuhan Rindu untuk bisa mengenal Tuhan Lebih lagi, lebih dalam lagi Supaya dengan pengenalan kami Kepada Allah Kami boleh diberikan kekuatan Untuk melalui apapun yang akan kami hadapi Di dunia ini Terima kasih untuk firmanmu Biarlah firman ini tertanam di hati kami Dan bertumbuh dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam namamu kami berdoa Dan bersyukur Amin Sampai jumpa Happy Sunday adik-adik Shalom mari adik etafalan kita hari ini Diambil dari Hosea 6 ayat 3a Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh Mengenal Tuhan Sekali lagi ya Hosea 6 ayat 3a Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh Mengenal Tuhan Kirimkan ayat hafalan adik-adik Kakak-kakak sekolah milu ya Bye bye God bless you Welcome back kids in My book pro Nah Kali ini kita akan membuat ini Sehan Jalan Wah bagus ya kak Iya ini paper globe namanya Oh Nah Sihan ingin tahu bagaimana cara membuatnya Gimana kak Nah adik-adik juga pasti ingin tahu bagaimana cara membuatnya Ikutin terus ya Nah bahan-bahan yang harus disiapkan adalah Gunting Kertas Kertas Olen Dan Barang Nah kita mulai membuatnya ya Nah adik-adik kertas yang sudah adik-adik siapkan tadi kita akan bentuk lingkaran kemudian digunting menjadi seperti ini dan adik-adik bikin sebanyak 20 ya teman-teman dengan ukuran yang sama ya Kemudian Lingkaran ini nanti kita akan membentuk seperti ini kita akan lipat ya gimana caranya perhatikan ya kita lipat dahulu menjadi dua bagian kemudian kita lipat lagi ke sini harus sejajar ya dengan garis yang sebelumnya Nah kemudian yang bawah ini kita tarik lagi ke tengah Nah ini kan tadi yang sudah kita lipat ya Nah ini dilipat ke sini tuh Tengah-tengah gini ya Nah ini kan ada batasnya lagi nih kayak gini Ini lipat di ujung sini tahan dulu ya Nah ini lipat di ujung sebelah sini Kemudian kita lakukan di sisi sebelahnya lagi kita tinggal ujung ketemu ujung Nah bisa adik-adik Pastinya bisa dong Nah untuk memudahkan kita membuatnya kita bagi tiga kelompok ya 5 segitiga Kemudian kita bagi lagi 5 segitiga dan sisanya ini ada 10 segitiga Dan sekarang kita akan mulai menglemnya ya Nah pertama-tama kita ambil satu dan ambil satu kita gabungkan dulu ya Dengan lem salah satu sisinya kemudian kita tempel Nah nanti kita tempel itu akan membentuk satu buah lingkaran ya Nah kita tempel satu lagi ini yang keempat Nah ini yang terakhir Pastikan nempel ya Nah ini kita gabungkan ya Nah kita angkat dan kita tempel Nah jadi seperti ini Nah kita lakukan di yang isi segitiga 5 tadi ya Kita lakukan hal yang sama Nah adik-adik sekarang kita akan menyusun segitiga yang isinya 10 ya Caranya gini biar adik-adik nggak bingung nanti cara nempelnya nih Nah ini menghadap ke atas ini ada yang menghadap ke bawah Kita bikin selang-seling seperti ini Nah setelah jadi seperti ini adik-adik mulai menggabungkannya Seperti bikin yang awal ya Nah ini tempel ke sini Kemudian Aduh nempel deh Ini ke sini Kita buka dulu ya Ini ke sini Nah adik-adik bisa nanti tempel selanjutnya sampai habis ya Nah jadi seperti ini adik-adik Nah selanjutnya kita akan menggabungkan segitiga sudah yang berbentuk panjang ini Dengan yang berbentuk lingkaran yang sudah kita buat tadi di awal ya Kita mulai siap Kita ambil Kita lem dulu ininya ya Di lem Kemudian kita gabungkan Kita gabungkan Mengelilingi ya Kemudian kita ini lem lagi Kita gabungkan lagi di sini Nah kita lem terus ya Sampai habis Mengelilingi 5 segitiga tadi ya Nah nanti hasilnya seperti ini ya Nah nanti kita akan lakukan di sebaliknya lagi Kita akan tempel lagi yang ini Oke Lakukan hal yang sama Nah ini udah jadi nih teman-teman Seperti ini Bagus kan? Nah ini yang kakak punya yang di awal Besar bukan? Adik-adik bisa Membuat lingkarannya sesuai keinginan adik-adik ya Bisa ukuran besar Bisa ukuran kecil Nah adik-adik tahu siapa yang menciptakan dunia ini? Betul Adalah Tuhan Nah Tuhan itu adalah seorang pencipta Pencipta apa? Langit dan bumi Kemudian pencipta tumbuhan, hewan, manusia Banyak sekali yang Tuhan ciptakan Nah Tuhan juga disebut juga seorang penolong Kemudian Tuhan juga disebut juga ada Bapak kita Disini kakak menulis sebutan-sebutan untuk Tuhan kita Masih banyak lagi sebutannya ya Nah adik-adik nanti bisa tulis nih di paper globe ini Tapi sebelumnya adik-adik tulis dulu baru dirangkai seperti ini ya Agar tidak sulit untuk menulisnya Nah jadi kakak harap adik-adik sekarang mengerti siapa Tuhan kita Oke Sampai jumpa lagi di craft kita berikutnya Sampai jumpa Happy Sunday God bless you Dadah Bye Bye Terima kasih.